sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 16 Mei 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke kita langsung saja ke pembahasan disitu terlihat mamahnya Cornelia yang sedang melihat anaknya berdua bersama Pajar di sebuah taman di sisi lain Pajar dan Lia sangat merasakan kesedihan disitu mamahnya memantau dari kejauhan dan berkata bahwasannya aku tidak akan menyetujui dan merestui kalian rujuk kembali disitu Pajar dan Lia yang sangat sedih sekali karena kegagalan pernikahannya namun setelah itu tiba-tiba datang para buana mendekati mamahnya Cornelia dan para buana berkata kamu tidak nyangka kamu sok baik sok setuju kepada anak kamu namun ternyata di hati kamu kamu akan menghancurkan pernikahan mereka ungkap para buana kepada mamahnya Cornelia dan para buana sambil tersenyum disitu terlihat kesedihan Lia dan Pajar dan ia sudah tidak kuat lagi menahan semua ini namun apadaya Pajar yang selalu mempertahankan cintanya walaupun posisi seperti ini Pajar kekeh akan akan melakukan hal-hal yang harus dia lakukan karena perasaan Pajar tidak enak dan setelah itu tiba-tiba ada yang menelpon kepada Lia yaitu dari dekorasi yang telah dipesan oleh dirinya dan Pajar menyuruh Lia untuk mengangkatnya singkat cerita setelah diangkat dan semua melihatin melihatin hiasan-hiasan yang akan dilaksanakan hari H perkawinan antara Pajar dan juga Lia disitu Lia menahan hal ini dan tiba-tiba Lia mematikan telepon tersebut karena lihat tidak tahan dan berkata ya udah Mas maafin aku nanti Mas Laitus akan dirundingkan bersama Mas Pajar ungkap dia sambil menahan rasa sedih dan menahan menangis di hatinya setelah dimatikan langsung berkata kepada Pajar lagi Mas aku nggak kuat kalau seperti ini aku sangat sedih sekali tiba-tiba ada yang menelpon lagi dan video kolan itu dari untuk perasmanan disitu Lia pun mengangkat lagi dan dia menahan rasa sedih dan rasa malu di hatinya dan setelah ditunjukkan di dalam dekorasi tersebut Lia tersenyum dan berkata bagus Mas itu aku sangat setuju ungkap dia sambil dimatin dan nangis lagi bersama Pajar singkat cerita disitu terlihat Nana dan Dewa yang akan mencari Junior ke suatu tempat yaitu ke markasnya si Tangkura Tony ya guys disitu Nana berkata kepada Dewa Mas Dewa kita mau mencari kemana anak kita yaitu Junior disitu Dewa pun terdiam tidak menjawab karena lagi kesal dan jengkel alias dongkol hatanya kepada Nana namun setelah itu Nana bertanya lagi Mas Dewa kamu mau kemana cari Junior namun setelah itu dia berkata kamu diam aja ikutin aku singkat cerita mobil Dewa masuk ke markas Junior dan Nana berkata kepada Dewa terima kasih Mas Dewa kamu telah menuruti kata-kata aku namun disitu Dewa menghiraukan singkat cerita Dewa turun dan masuk ke markasnya ketemu dengan romongan luki dan terjadi di situ Luki menghajar anak buah si Tangkura Tony dan Dewa dan Nana mencari Junior dan disisi lain Dewa dan Nana langsung mencari ketemu dengan si Tangkura Tony ya guys disitu Tony berkata kalian mau apa datang ke markas aku ungkap si Tangkura Tony dan disitu Nana bertanya dimana Junior namun Tony mengelak aku tidak menculik Junior kamu jangan macem-macem menuduh aku ungkap Tony dan Nana berkata lagi jawab Tony kamu jangan jangan bohong seandainya kamu bohong aku akan laporkan ke polisi malah ketawa-ketawa si Tangkura Tony dan melihat ketawa Tony Dewa jengkel langsung dipukul dan ditangkarakin dan ditanya kamu jawab kamu kalau enggak berurusan bersamaku ke jalur hukum dan disitu luki bertanya lagi kepada Tony iya Tony jawab aja kamu lah yang menculik Junior namun di sisi lain Tangkura Tony bertanya berkata kamu jangan ikut campur luki ungkap Tony dan disitu Nana Nana yang melihatin emosinya suaminya itu Dewa terus memhajar dan memukul Tony namun Nana langsung berkata udah Mas Dewa jangan dihajar aku punya ide ini ada kartu dari suster dari perawat tersebut dan ini di perawat tersebut dikirim dari Yayasan aku akan hubungi ke Yayasan singkat cerita Nana menghubungi orang Yayasan dan disitu langsung orang Yayasan pun mengangkatnya dan Nana bertanya Bu maaf aku numpang tanya apakah dari Yayasan tersebut ada yang mengirim suster untuk mengurus anak dan disitu singkat cerita dijawab alhasil perkataan dan penjawaban dari Yayasan iya yang dikirim yaitu ke Bogor di adegan-adegan selanjutnya setelah tahu dari Yayasan bahwa suster tersebut untuk mengurus Junior ke suatu tempat yaitu kepila yang ada di Bogor dan di situ langsung Nana berterima kasih dan langsung mengajak Dewa Buwana suaminya untuk menyusul Junior ke Yayasan yang dikirim oleh Yayasan ke pila yang ada di Bogor disitu langsung Dewa pun langsung tidak panjang lebar dan bergegas untuk menuju ke Bogor akan mencari Junior di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat Ronnie yang sangat menyesal dan dia pun berkata kurang ajar Nana awas kamu dan disitu Ronnie memanggil anak buwanya untuk menghadangi Dewa dan juga Nana yang akan berangkat ke Bogor di adegan selanjutnya disitu terlihat para Buwana para Buwana yang pulang dari mamahnya Cornelia habis ngabak kok ya guys habis mengatakan kejelekan dan merencanakan sesuatu kejahatan bersama mamahnya Cornelia tiba-tiba disitu para Buwana ada yang menelpon pas dilihat si tangkurak Tony dan para Buwana pun bertanya ada apa Ronnie kamu menelpon aku Ronnie menceritakan tentang kei tentang Dewa dan Nana udah tahu markasnya tentang Junior di Bogor dan disitu marah besar sekali para Buwana kepada Tony dan para Buwana berkata kamu harus lakukan sesuatu biar Dewa dan Nana nggak nyampe ke Bogor kamu tledor seandainya ini ketemu kamu tidak akan aku bayar ungkap para Buwana mengancam Tony dan Tony jangan cengkel sekali kepada para Buwana yang selalu menyalahkan dirinya namun apa daya namanya juga bos ya guys disitu Tony langsung berkata lagi bu para jangan nyalahin aku namun setelah berkata seperti itu para Buwana berkata kamu kamu jangan membangkang kamu tidak akan aku bayar seandainya ini masalah ini ketemu oleh Dewa dan juga Nana makadah itu kamu cuma kerja ngangin disitu para Buwana langsung menutup telepon tersebut dan dia akan bergegas menghadang Dewa dan Nana yang akan meluncur ke Bogor singkat cerita disitu setelah Pajar dan Lia yang selalu dirundungi kesedihan karena pernikahan dia telah gagal dan merencanakan sekarang Lia dan Pajar akan melakukan sesuatu untuk menyelidiki tentang perkawinan dirinya apakah benar ini ada sangkut pautnya bersama Tante Sarah yaitu mamahnya Cornelia nah oke guys sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita dan doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya nah mungkin sampai disini dulu cerita buku harian seorang istri ini mimin pamit wassalamualaikum waroh Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh